Bruno Silva Puji supporter PSIS Semarang Akhirnya nasib lanjutan Liga 1 2022 menemui titik terang, Polri telah memberi surat rekomendasi Liga 1 2022 untuk kembali bergulir, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 malam. Jadwal Liga 1 2022 pun sudah dirilis PT Liga Indonesia baru di laman resminya, persiapan pun telah dilakukan oleh PSIS Semarang meski belum memiliki pelatih kepala. Kesiapan PSIS Semarang itu diunggah dalam postingan di akun klub di Instagram, unggahan bertajuk, Heri Wigo Again Blues, Yo Isoyo, langsung mendapat banyak respons dari netizen. Yang menarik adalah adanya komentar dari Bruno Silva, ex-bomber PSIS Semarang. Seakan bernostalgia, Bruno Silva mengenang atmosfer laga PSIS Semarang yang didukung supporter setiap tim berjuluk Mahesa Jenar itu. Bruno Silva yang sebenarnya masih berstatus pemain PSIS Semarang, seperti kata CEO Yoyo Sukawi beberapa waktu lalu, tetapi tidak dimainkan itu, juga memuji loyalitas dan kecintaan supporter PSIS. Komentar Bruno Silva langsung disahut banyak supporter yang menginginkan dia kembali bermain bersama PSIS Semarang, ada juga yang membandingkan performa PSIS Semarang saat ini dengan kondisi saat Bruno Silva masih bermain. Berdasar jadwal Liga 1 2022, PSIS Semarang akan bertanding melawan Madura United di Stadion Manahan Solo, Senin, tanggal 5 Desember 2022. PSIS Semarang sudah tiba di Solo. Rombongan skuad Mahesa Jenar berangkat ke Solo pada minggu, tanggal 4 Desember 2022, PSIS Semarang diperkirakan memboyong seluruh pemainnya, kecuali Carlos Fortes yang sedang berada di Portugal.